Banyak teori-teori berhamburan, kalau Hawkins akan menjadi salah satu aliansi dari Luffy setelah kekalahannya dari Lau. Namun kami mencoba untuk tidak sependapat dengan teori-teori tersebut. Simak dengan teliti ya, yuk kita masuk ke intronya dulu. Mari membahas sedikit tentang Hawkins. Hawkins merupakan seorang pengkhianat sejati. Kebanyakan fans One Piece sudah mengetahui kalau Hawkins sempat beraliansi dengan Kit dan Apo. Namun setelah kedatangan tiba-tiba dari Kaido, yang melompat dari atas langit, aliansi tersebut hancur dan membuat Hawkins berbalik membela Kaido. Dua tahun kemudian Hawkins menjadi hacklaner Kaido. Saat kedatangan aliansi bajak laut, ninja dan samurai, Hawkins berhasil menahan atau memenjarakan anak buah Lau yaitu Beppo dan kawan-kawan. Namun Hawkins harus rela kehilangan sanderanya yang diambil sang kapten Lau. Hawkins melakukan semua tindakannya itu tidak lepas dari ramalan kartu yang dilakukannya selama ini. Dari semua kejadian tersebut kami berasimsi kalau Hawkins tidak memiliki pendirian yang teguh, dan akan terus mencari seseorang yang lebih kuat untuk berlindung. Dan tidak menutup kemungkinan, kalau Hawkins akan kembali kepada Kaido. Semua pasti bertanya-tanya kenapa kami menunjuk Usop dan menaruh harapan tinggi kepada Usop untuk menghentikan Hawkins. Mari kita bahas sedikit tentang Usop. Banyak teori yang menjuluki Usop sebagai spoiler One Piece, di mana kekuatan kebohongan Usop hampir sering menjadi kenyataan. Salah satunya kebohongan ikan mas raksasa. Salah duanya negeri para purcaci. Salah tiganya anak anjing dibilang cerberus. Salah empatnya kadal yang dibilang naga. Salah limanya serangan bajak laut menyerang desa. Salah enamnya tikus tanah besar. Salah tujuhnya ramalan bunti pertamanya. Salah delapannya pendekar pedang cantik membawa daging. Salah sembilannya mempunyai delapan ribu pendukung yaitu gabungan dari 5.600 Grand Flat dan 2.400 Aliansi gabungan bajak laut Samurai Ninja dan Mii. Salah sepuluh Raja Sniper. Salah sepuluh Raja Sniper. Salah sepuluh Raja Sniper. Dan salah banyaknya adanya penyakit aneh yang takut akan pulau baru. Dari semua kebohongan itu, kami tertarik mencari lebih dalam lagi kebohongan Usop. Kami mendapat dua kebohongan menarik dari Usop, yang kami rasa akan terjadi di Wano. Pertama Usop berbohong kepada Chopper. Kalau dalam keadaan prima, atau dengan kata lain dia serius, dia bisa mengalahkan monster itu. Dan tambahnya, dulunya dia pernah mengalahkan sepuluh monster. Dari kebohongan ini kami cocok kologikan dengan masa sekarang, yaitu Arkwano. Kami mendapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Usop akan mengalahkan para numbers dari Kaido, dikarenakan number merupakan angka sepuluh di dalam sebuah kartu. Namun kemungkinan ini masih di bawah 60% untuk terjadi, karena angka dari sebuah kartu hanya berupa angka 2 sampai 10. Namun nomor satu dalam sebuah kartu merupakan kartu As. Kami menemukan kemungkinan kedua, yaitu Usop akan mengalahkan kartu As. Mengalahkan Hawkins, karena di Ark Sabaudi, Kizaru menyebut Hawkins X-Drag dan lain-lain merupakan monster. Tidak sampai di situ, Kizaru juga sempat membunuh Hawkins 10 kali. Hal itu terlihat dari boneka sawah yang keluar dari tubuh Hawkins. Yaitu dua pertama saat Hawkins bertahan dari Kizaru, dan empat kiri dan empat kanan lainnya ketika Hawkins dibutakan dengan cahaya oleh Kizaru, dan membantainya. Jika ditotalkan menjadi 10 nilai itu sama dengan nilai yang dibilang Usop kepada Chopper. Kedua Usop berbohong kepada Luffy dan Chopper, tentang masakan Sanji yaitu Pail. Kata Usop, dia pernah mengalahkan Pail tersebut setinggi 100 meter, jika diartikan Pail merupakan bahasa Perancis yang artinya jerami. Dan pada salah satu cover, Usop akan menghajar sebuah paku yang tertancap di sepatu. Pada cover tersebut, mengingatkan kembali di mana Hawkins sering terlihat menggunakan paku, untuk melawan musuhnya yaitu, saat melawan Lau dan Zoro. Dari cocokologi ini kami berasumsi, musuh Usop adalah Hawkins yang juga merupakan pengguna buah iblis jerami, dan sering menggunakan paku. Tolong putar outro-nya. Sekian pembahasan ini, selanjutnya kami akan membahas Zoro adalah anak laki-laki Kaido. Penasaran? Silahkan pencet subscribe dan nyalakan notifikasi, untuk menerima notif video selanjutnya. Terima kasih.